Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel derana ini Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Cara membuka aki yang Masih jarang digunakan Atau jarang dipakai Kebanyakan membuka aki Dengan gergaji Di gergaji Pakai gergaji besi Biasanya Di gergaji Seperti ini Di gergaji, mutar Sampai sana Dan di sini dan dibuka Seperti ini Seperti ini, ini gergaji Full Di gergaji Pada kesempatan kali ini saya Menunjukkan barangkali yang belum tahu Membuka dengan pukul Dipukul Atau disekrap atau dipahat Aki Basah seperti ini Maupun aki kering Caranya sama Yaitu dipukul Baik langsung saja Seperti ini Caranya Alat yang kita gunakan adalah Pukul Dari kayu Ataupun dari Martir Tidak bisa Agak Agak Berat Ini yang besar Dan Ini yang kecil Yang agak kecil Tidak terlalu berat Juga tidak terlalu ringan Kemudian ini Bendoh Atau Golok Juga bisa Atau Pasah Juga bisa Mata pasah Ini ujungnya sudah saya Asah Saya runcingkan Agak runcing Seperti ini Agak lebar Nyaman Sekali Dua kali ketak Nanti sudah lepas Seperti ini Jadi ini untuk Multifungsi ini Bisa untuk Motong-motong Dan ini untuk Membuka Aki bagi saya Sebelumnya ini Ada yang langsung Ada yang dipotong Ujungnya Kutubnya Kutubnya ini Disisakan Kemudian kelihatan Ini Agar Kutubnya Tidak ikut Lepas Seperti ini Langsung Ternyata Ini motongnya Kurang Terus ya Masih Terlalu buru-buru Harusnya Ya Harus Terpisah Sehingga Tidak Menyatu Dengan ini Seperti ini Jadi Terlepas Disini Ini Kutub plus Biasanya Kalah Karena kerusakan Sekali lagi Kerusakan Di Sel positif Oke Seperti ini Teman-teman Ini Bisa kita rangkai lagi Kita manfaatkan lagi Untuk sel negatifnya Sel positifnya Juga bisa Didaur Ini PB1 Dijadikan PB2 Ataupun PB3 Dengan dibakar Bisa Menjadi Bahan pasta Lagi Ya Selanjutnya Dilepas Ujung-ujungnya Seperti ini Pakai Peso Seperti ini Bagian Min Yang dipotong Lebih nyaman Seperti ini Ya Ini juga Ya Ya Pesitif Dilepas Dilepas ya Selnya Sel Negatifnya Yang ditarik Biar bisa keluar Ya Seperti ini Tuh Oh itu Sudah Hansur Ini bisa Didaur ulang Maupun Dipasta ulang Atau buat Oksidasi Juga bisa Ini ya 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 Rata-rata Sudah Rontok Yang paling pinggir Selnya Sudah pada Rontok Ini Kita jadikan Sel plus Bisa Dengan Agak Lama Oke Wow Ini sudah Parah Lepas Sendiri-sendiri Ya Ya Ini Dimasukkan lagi Sampahnya Bisa dijual Kiluan Yang Dimanfaatkan Apanya Ya Ini Sel-sel Yang Sambung-sambungannya Bisa bikin timah Atau tenol Untuk Perbaikan Aki Oke Terima kasih Sudah hadir Sekali lagi Untuk Pembukaannya Bisa Pakai Pahat Seperti ini Maupun Langsung Ya Digergaji Untuk Aki mobil Juga sama Pakai ini Saya Bukanya Pakai Pakai Ini Pakai Bendu Terima kasih Telah hadir Terima kasih Telah Memberikan Subscribe Pada Channel Saya Dan Semoga Kita Semuanya Senantiasa Dalam Kesehatan Kebahagiaan Dan Kemurahan Rizki Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh